Tentang pendirian rumah ibadah, tentang jalan desa atau infrastruktur yang lain itu kalau ada konflik dengan masyarakat, itu mestinya partai politik itu yang turun tangan untuk menjebatan itu. Ada penggusuran-penggusuran itu, itu mestinya itu partai politiknya. Nah ini sekali lagi saya bicara yang ideal bagaimana fungsi-fungsi partai politik itu. Dia sangat mementingkan nilai. Tidak mau tawar-menawar yang pragmatis itu gak mau. Tidak mau menawar-menawar itu. Kalau tidak sesuai dengan nilainya, tolak. Itu salah satu ciri dari partai kader itu. Dia sangat ideologis. Dia tidak mau melakukan pragmatisme politik. Tidak mau melakukan tawar-menawar politik. Misalnya saya akan memberikan ini, nanti kalau saya dapat apa, itu tidak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali di kajian politik komunitas kutub yang dilaksanakan setiap satu bulan, satu kali. Dan ini merupakan kajian politik yang kedua. Setelah kemarin kita berbicara tentang politik, berluka ekor politik. Untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut yang kemarin sudah dijawab, tetapi masih butuh kajian lebih di dalam. Dan tema pada kesempatan kali ini, Konstelasi Politik Kepartayaan Pasca Reformasi. Jadi, nanti kita akan berbicara tentang politik dan kepartayaan yang ada di Indonesia itu Pasca Reformasi. Mungkin itu nanti yang kita akan bicarakan selama satu jam atau bahkan nanti lebih. Baik kepada Bapak Husni Amrianto Putra yang saya hormati, selaku penyaji pada malam hari ini. Mungkin nanti Bapak Husni akan lebih dalam mengupas mengenai seperti apakah peta politik yang ada setelah Pasca Reformasi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa order lama sampai pada order baru misalkan partai ataupun gerakan-gerakan partai politik yang ada di Indonesia itu mengalami yang namanya satu penekanan yang itu cukup rumit. Jadi, setelah reformasi, kemudian pecah yang namanya gerakan-gerakan politik di Indonesia, khususnya dalam partai politik. Nah, sehingga nanti seperti apakah kiranya partai politik yang ada di Indonesia ataupun kendala-kendala yang dihadapi sampai misalkan hari ini, saya persilahkan kepada Bapak Husni Amrianto lebih lanjutnya. Dipersilahkan, Pak. Oke. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya cukup terdengar. Karena ini agak jauh. Seluruh sekalian, teman-teman semua, khususnya Santri Kutub dan para peserta kajian politik. Saya memang istilahkan ini ngaji politik. Kita akan bicara tentang konstelasi partai politik atau kepartaian pasca reformasi. tetapi sebelumnya saya akan meneropong dulu atau memberikan kerangka berpikir supaya kita tidak langsung memahami atau mengetahui atau melihat apa yang terjadi sekarang. Atau kerangka berpikir itu nanti bisa kita jadikan sebagai pisau analisis untuk melihat fenomena konstelasi partai politik pasca reformasi. Apakah itu nanti kita bisa melihat itu berbeda dengan sebelum reformasi atau sama saja dengan model-model yang lain. Tadi Mas Bahri sudah mengatakan ada pendekanan-pendekanan itu. Kalau masa order baru bagaimana partai politik itu ditekan dengan cara Soeharto yang barangkali kalau sekarang kita juga bisa melihat ya mungkin tidak secara kasar misalnya. Nah ini dasarnya adalah bagaimana kita bisa melihat dari kerangka berpikir itu. Nah teman-teman semuanya para peserta yang saya hormati partai politik itu merupakan satu kesatuan dari sekelompok orang atau sekelompok masyarakat yang saling bekerja sama memiliki tujuan yang sama dalam rangka mencari dukungan masyarakat untuk dapat mengendalikan kekuasaan atau power atau mengendalikan kekuasaan mengendalikan pemerintahan baik baik secara konstitusional yaitu melalui pemilu maupun secara inkonstitusional yaitu melalui pemberontakan. Jadi partai politik itu sangat mungkin melakukan pemberontakan dengan caranya dan itu disebut sebagai inkonstitusional untuk mengendalikan kekuasaan tetapi yang jelas yang bisa kita lihat itu adalah partai politik itu merupakan sekumpulan orang yang mereka memiliki tujuan yang sama tujuannya itu apa? yaitu untuk mencari dukungan masyarakat sebanyak-banyaknya dalam rangka apa? dalam rangka mengontrol pemerintahan mengontrol pemerintahan itu artinya mereka punya kekuasaan memiliki kekuasaan untuk mengendalikan masyarakat yang tempoh hari pada kuliah pertama itu kita kenal dengan sistem politik nah itu kan waktu itu kan ada keputusan yang mengikat seluruh warga nah ini partai politik itu bertujuan untuk mengendalikan kekuasaan itu bertujuan untuk mengambil keputusan yang keputusan itu nanti harus diikuti oleh masyarakat lewat apa? lewat pengendalian pemerintahan ini ini adalah pengertian yang umum dari partai politik nah teman-teman semuanya ada kelompok masyarakat yang hampir mirip dengan itu yakni kita kenal dengan interest group kelompok kepentingan nah kelompok kepentingan ini mereka tidak berupaya untuk mengontrol kekuasaan tetapi mereka hanya ingin mempengaruhi pengambil keputusan ini bedanya ini bedanya antara partai politik dan kelompok kepentingan kalau kelompok kepentingan itu hanya ingin mempengaruhi saja yang tempoh hari saya sampaikan bahwa itulah gunanya kita berpolitik itu supaya kita bisa mempengaruhi pengambil keputusan itu nah itu kita berada pada kelompok kepentingan namanya tetapi kalau partai politik itu berupaya untuk mencari dukungan masyarakat agar dia bisa mengontrol kekuasaan baik itu secara konstitusional maupun inkonstitusional kalau kelompok kepentingan itu tidak seperti itu kelompok kepentingan tidak akan mencari kekuasaan untuk mengontrol kekuasaan tetapi hanya ingin mempengaruhi kekuasaan nah inilah yang kita sebut dengan infrastruktur beberapa waktu yang lalu sebenarnya partai politik pada posisi dia sebagai partai politik itu juga menjadi infrastruktur tetapi tetkala partai politik itu berkuasa dan dia menempatkan orang-orangnya untuk mengendalikan kekuasaan maka sudah berubah orangnya itu yaitu sebagai superstruktur namanya tapi karena partai politiknya masih tetap sebagai infrastruktur jadi kalau kita berikan contoh misalnya itu PDIP sebagai PDIP itu dia sebagai infrastruktur tetapi orang-orang PDIP yang menjadi gubernur menjadi bupati yang menjadi presiden menjadi menteri bahkan menjadi anggota parlemen sekalipun itu kita sebut sebagai supra struktur sebagai pengurus partai dia adalah sebagai infrastruktur ini ini perbedaan antara infra dan supra saya saya ingin coba share ini ya share gambar mudah-mudahan ini nanti bisa kita yang tempoh hari yang saya tidak jadi nge-share nah ini kita teman-teman bisa lihat ini nah ini ya sudah bisa ya dilihat ya inilah yang kita sebut sebagai sebagai proses politik menurut David Eastern itu nah ini bisa dilihat ini bisa Pak bisa Pak nah ini ini adalah ini adalah yang yang menjalankan fungsi input ini ini adalah kita sebut sebagai infrastruktur infrastruktur itu menjalankan fungsi input input itu berupa tuntutan-tuntutan atau dukungan-dukungan gitu itu masuk ke dalam sebuah sistem politik dikonversikan menjadi keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang kemudian kita sebut sebagai output gitu kalau output ini kita tidak setuju maka dia akan menjadi feedback menjadi input lagi berupa tuntutan-tuntutan atau dukungan-dukungan ini yang saya tempoh hari sebut sebagai sebuah ciri sistem politik menurut David Eastern jadi pasti ada input berupa tuntutan-tuntutan dan dukungan-dukungan kemudian diolah dalam sistem politik ini atau dalam supra struktur ini sebenarnya di dalam sistem politik ini ada supra strukturnya itu tuntutan-tuntutan dan dukungan-dukungan ini dikonversikan yang disebut dengan proses agregasi kepentingan itu itu diolah di sini mana yang pas mana yang tidak mana yang untuk kepentingan masyarakat mana yang tidak maka kemudian dia menjadi keputusan atau kebijakan jika dia menjadi keputusan atau kebijakan maka keputusan dan kebijakan itu akan mengikat kepada semua anggota sistem politik ini yang kita sebut dengan output dari sebuah sistem politik jadi proses ini merupakan proses yang lazim terjadi di setiap negara apapun negaranya maka dia akan berproses seperti ini partai politik itu berada di sini berada pada input berada pada infrastruktur yang merupakan struktur dalam sistem politik menjalankan fungsi-fungsi input ini partai politik dia posisinya sama dengan kelompok kepentingan keputusan partai politik itu tidak bisa mengikat semua rakyat di dalam semua dalam sebuah sistem politik keputusan PDIP keputusan golongan karya partai Golkar keputusan partai Demokrat keputusan partai amanah nasional PKB P3 itu itu tidak bisa mengikat semua masyarakat di dalam sistem politik Indonesia dia hanya mengikat anggota partai saja gitu sama Ormas juga sebagai input keputusan Ormas itu tidak bisa mengikat semua anggota masyarakat Indonesia dia paling banter dia akan mengikat hanya anggota Ormas yang bersantutan jadi keputusan keputusan dari organisasi NO itu tidak bisa mengikat semua warga negara Indonesia dia hanya bisa mengikat warga NO saja sama keputusan Muhammadiyah juga begitu dia tidak bisa mengikat semua warga negara Indonesia dia hanya bisa mengikat warga Muhammadiyah saja berbeda dengan keputusan Presiden Republik Indonesia keputusan yang diambil oleh Parlemen berupa undang-undang di Republik Indonesia keputusan Menteri instruksi Menteri peraturan Menteri itu dia akan bisa mengikat kepada seluruh warga negara Indonesia yang kita sebut sebagai output dalam sistem politik kalau sudah mengikat itu kita harus mengikuti itu semua tiap hari saya sudah mencontohkan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya kita harus kalau misalnya mengendarai sepeda motor kita harus punya surat izin mengemudi karena kita ada di Indonesia tak bisa kita katakan saya hanya taat kepada Al-Quran saja saya hanya taat kepada sunnah rasul saja kalau sim tidak pernah ada di dalam Al-Quran itu tetap saja kita ditilak akan didenda atau dikurung kita sesuai dengan peraturan perundang-undang nah itulah salah sekalian proses dari sebuah sistem politik saya saya ingin apa namanya menegaskan kembali bahwa partai politik itu ada pada ranah ini pada ranah input ini meskipun partai politik itu dia bisa saja menempat orang-orangnya sebagai pengambil keputusan yang mengikat tetapi kalau orang-orang partai politik itu berada pada posisi suprastruktur maka dia berarti bukan sebagai partai politik melainkan sebagai suprastruktur sebagai orang yang bisa mengambil keputusan dan keputusan itu mengikat berarti dia bukan orang partai atau dia tidak atas nama partai tetapi dia mengambil keputusan itu atas nama rakyat karena keputusan itu nanti akan mengikat seluruh rakyat jadi itu saudara sekalian bedanya yang saya kira yang perlu yang perlu kita perhatikan secara bersama-sama ya jadi itu nah bagaimana tadi kita fungsi-fungsi dari sebuah partai politik sebenarnya kita bisa membicarakan fungsi partai politik itu sama halnya dengan fungsi-fungsi input fungsi-fungsi infrastruktur tapi kita karena kita bicara malam ini sebagai partai politik saya kira kita akan melihat aja bagaimana fungsi parpol fungsi parpol yang pertama itu melakukan komunikasi politik komunikasi politik itu bisa dari elit ke masa bisa dari masa ke elit jadi apa yang diinginkan oleh rakyat itu dikomunikasikan oleh parpol kepada elit politik kepada suprastruktur sebelum saya lanjutkan saya ingin bicara ini ideal ini saya saya sebagai seorang akademisi itu berbicara masalah ideal perkara nanti teman-teman melihat itu tidak seperti itu tidak seperti tidak seperti yang ideal itu itu baru menjadi persoalan kita ini saya bicara masalah ideal jadi partai politik itu dia harus melakukan komunikasi politik kepada masyarakat dari elit atau melakukan komunikasi politik dari rakyat dari masyarakat kepada elit atau dari elit kepada masyarakat itu jadi itu adalah tugas dari partai politik dia harus menjembatani itu kalau dia tidak mempertemukan tidak memfasilitasi pertemuan misalnya antara masyarakat dan elit maka partai politik itulah yang menyampaikan keinginan masyarakat itu kepada elit kepada suprastruktur jadi itu itu fungsi dari partai politik itu yang disebut dengan komunikasi politik kemudian sosialisasi politik sosialisasi politik sosialisasi politik ini merupakan proses dari upaya untuk memasyarakatkan pengertian-pengertian politik secara terus menerus secara kontinu secara terus menerus baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat tertentu kepada individu-individu tertentu atau kelompok-kelompok individu atau kelompok masyarakat sehingga nanti diharapkan setelah sosialisasi politik ini akan bisa mengubah budaya politik masyarakat yang bersangkutan jadi ringkasnya acara kita malam ini termasuk dalam sosialisasi politik makanya saya tempoh hari itu kan sudah menyampaikan jangan kita menerjemahkan politik itu secara sempit hanya partai politik saja tetapi diskusi kita malam ini kajian kita malam ini itu merupakan bentuk dari sosialisasi politik supaya apa supaya kita bisa memahami bagaimana seluk-beluk politik ini ini yang tadi pengertiannya itu melakukan memasyarakatkan pengertian-pengertian politik memasyarakatkan proses-proses politik kepada kelompok masyarakat kelompok individu atau individu tertentu secara kontinu secara terus-menerus baik langsung maupun tidak langsung sehingga apa sehingga nanti akan mengubah budaya politik masyarakat yang bersangkutan jadi diharapkan nanti setelah kita ikut acara ini juga akan berubah pandangan kita tentang politik pandangan kita tentang partai politik apakah selama ini misalnya apatis itu menjadi tidak apatis atau malah bisa juga sebaliknya tidak apatis menjadi apatis atau selama ini apatis menjadi tidak apatis nah itu yang disebut mengubah budaya politik nanti ada juga pengertian budaya politik ada yang disebut dengan parokial ada yang disebut dengan subjek ada yang disebut dengan participant participant political culture dan yang lain-lain ini ini adalah pola jadi budaya politik itu paling tidak ada tiga budaya politik yang kita pahami bagaimana satu persatunya nanti mungkin kita akan sampaikan pada kajian-kajian berikutnya nah saudara-saudara sekalian selain itu fungsi dari parpol ini itu bisa kita sebut juga sebagai artikulasi dan agregasi kepentingan artikulasi itu artinya menyampaikan kepentingan masyarakat kepada elit pada pemerintah itu namanya artikulasi kalau agregasi itu mengagregat agregat 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 itu memilah-milah agregat memilah-milah mencari-cari mana yang itu relevan mana yang tidak relevan pertimbangannya macam-macam bisa pertimbangannya kepentingan apa namanya masyarakat tertentu atau juga bisa pertimbangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan regulasi yang ada atau bisa juga pertimbangan yang lain tetapi yang jelas itu ada proses agregasi di situ agregat mengagregasikan memilah-milah mana yang cocok mana yang tidak cocok yang cocok itu nanti disampaikan kepada pemerintah yang tidak cocok itu nanti ditinggalkan jadi memang tidak semua kepentingan itu harus dipenuhi dan karena kan kalau rakyat Indonesia ada 280 juta kalau dipenuhi semua dia akan bermacam-macam itu maunya kelopok masyarakat ini maunya itu kelopok masyarakat itu maunya ini dan seterusnya jadi disitulah peran parpol itu sebenarnya itu mengagregasikan kepentingan masyarakat yang keempat adalah rekrutmen politik ini saya kira teman-teman sudah tahu menteri itu merupakan rekrutmen politik karena menteri itu jabatan politik itu dari parpol atau paling tidak itu persetujuan parpol meskipun dia bukan orang parpol tetapi disetujui oleh parpol itu berarti ada proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik ini juga merupakan fungsi dari apa namanya itu fungsi dari dari partai politik yaitu melakukan rekrutmen politik itu baik dia mengusulkan atau mungkin dia menempatkan orang-orangnya disana itu nah ini inilah salah satu fungsinya yang kelima ya itu ada lagi itu pembuatan kebijakan pembuatan kebijakan ini biasanya membuat formula-permula kebijakan yang itu diusulkan pada pengambil keputusan supaya nanti apa yang diinginkannya itu bisa tercapai ya termasuk misalnya kalau kita lihat yang yang baru yang relatif terbaru itu keputusan tentang hari lahir Pancasila yang dulu kita peringati tanggal 18 Agustus sekarang itu diubah menjadi 1 Juni misalnya ya itu salah satu contoh dan banyak lagi yang lain sebenarnya itu merupakan proses dari usuran-usuran dari partai politik yang keenam adalah pengatur konflik jadi partai politik ini juga merupakan pengatur konflik konflik yang ada itu kita kenal dengan lobby-lobby kita kenal dengan kan banyak itu lobby-lobby parpol kalau ada masalah-masalah tentang pendirian rumah ibadah tentang jalan desa atau infrastruktur yang lain itu kalau ada konflik dengan masyarakat itu mestinya partai politik itu yang turun tangan untuk menjembatani itu ada pengusuran-pengusuran itu itu mestinya itu partai politik nah ini sekali lagi saya saya bicara bicara yang ideal ya bagaimana fungsi-fungsi partai politik itu kalau misalnya teman-teman melihat tidak seperti itu itu kan fakta yang yang ada di 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 tempat kita ya oke ya jadi sebelum saya lanjutkan ini barangkali ada komentar dulu atau atau bagaimana nih mas mas bahari saya lanjutkan aja ya mungkin dilanjutkan saja dulu oke nah sederhana sekalian selanjutnya kita bisa juga melihat ya Ya, jadi saya kembali ya, nanti kita share screen-nya jika kita perlukan. Kalau kita melihat fungsi-fungsi tadi itu, itu sangat ideal sekali ya. Karena memang kemunculan partai politik itu dulu memang untuk demokrasi, demokratisasi. Demokrasi yang dimunculkan oleh masyarakat. Nah, mengapa kita katakan demikian? Karena partai politik itu mestinya berfungsi untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang ditujukan kepada pemerintah. Ini kemunculannya itu dulu seperti itu. Dan karena dalam sejarahnya kepentingan masyarakat itu juga banyak, maka partai politik itu juga mestinya itu tidak satu. Dalam sebuah sistem pemerintahan, sistem politik, partai politik itu mesti tidak satu. Namanya juga partai. Partai itu kan berasal dari kata part. Part itu bagian. Pars atau part itu bagian. Jadi kalau namanya ada bagian satu, harus ada bagian dua. Jadi kalau ada bagian itu, mesti harus ada bagian-bagian yang lain. Maka kemudian partai politik itu tidak boleh satu. Partai politik itu harus banyak. Bahkan ada yang mengatakan di sistem kayak di Cina itu juga, itu partai politiknya itu tidak hanya partai komunis Cina. Tapi partainya itu banyak, cuman ideologinya yang sama, itu komunis. Jadi sama-sama partai komunis. Tapi banyak itu. Pemimpin-pemimpinnya juga banyak. Ini saya dalam beberapa literatur disebutkan demikian. Partai komunis itu juga tidak satu partainya. Yang satu itu adalah ideologinya. Dalam istilah kita itu kita bisa sebut juga nanti sebagai puasuan partai sistem. Itu sistem partai tunggal yang semu. Nah, kalau kita bicara bahwa partai itu tidak boleh satu, maka sesungguhnya kepentingan masyarakat ini akan terjamin. Akan terjamin untuk mereka melakukan banyak hal untuk kepentingan masyarakat. Karena partai politik itu mestinya memang tidak satu. Atau tidak mungkin partai politik itu hanya satu untuk kepentingan gulungan tertentu saja. Dia mestinya membawa aspirasi berbagai macam masyarakat. Untuk mereka kemudian menjadi berkuasa. Nah, kalau hanya satu itu tentunya kita sebut dengan sistem yang otoriter. Nah, untuk melihat pada masa yang lalu, saya ingin memberikan gambaran dulu. Pada masa Bung Karno, Orde Lama, kita pernah menganut sistem multipartai. Partainya sangat banyak. Nah, kalau tidak salah pada pemilu 55 itu ada 105 partai. Tapi kan yang mendapat suara di parlemen, yang besar itu kan ada 5. Ada 5, ada PNI, ada Masyumi, ada PSI, ada NPO, kemudian ada PKI juga. Itu ada 5. Waktu pemilu 55 itu. Tapi pesertanya itu banyak, lebih dari 100. Dan partai kecil-kecil itu banyak sekali waktu itu. Itu maka kemudian disebut dengan sistem multipartai. Kalau di Indonesia itu. Kita bergeser kemudian pada masa Orde Baru itu. Orde Baru melakukan fusi partai politik. Awal-awal Orde Baru itu kita bisa melihat ada 9 partai yang besar. Kemudian dilakukan fusi. Ada 5 partai dan 1 golongan fungsional yang kemudian menjadi golongan karya itu. Dia tidak mau menyebutkan dia sebagai... Pada masa Orde Baru itu Golkar itu tidak mau disebut sebagai partai. Karena dia berasal dari golongan fungsional yang juga mencari kekuasaan. Mestinya, sejatinya, Golkar itu partai politik pada masa itu. Karena apa? Karena dia mengumpulkan banyak orang, punya kepentingan yang sama, mencari dukungan masyarakat dalam setiap pemilu. Untuk apa? Untuk mengendalikan kekuasaan. Nah itu pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru itulah pada masa Suharto itu kemudian diadakan fusi partai. Ada 4 partai berbasis Islam. Itu dijadikan satu, persatuan pembangunan. Kemudian ada lagi juga partai berbasis Kristen dan Sosialis. Karena ada Morba juga itu bergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia, PDI. Waktu itu seperti itu kondisinya. Baru kemudian ada satu lagi yang disebut dengan golongan karya yang terdiri atas golongan-golongan fungsional. Yaitu golongan fungsional itu macam-macam nantinya. Ada buru, ada wartawan, ada termasuk tentara, dalam tanda petik itu keluarganya tentara, polisi, abri waktu itu. Itu masuk golongan-golongan fungsional yang terlibat dalam golkar itu. Ini barangkali yang disebut ada pendekanan-pendekanan tadi itu pada awalnya Mas Bahri itu. Karena partai politik tidak boleh banyak sekali pada masa Orde Baru itu. Pada masa Orde Baru itu hanya ada dua partai politik dan satu golongan karya. Jadi undang-undangnya bunyinya begitu. Bukan tiga partai politik, bukan tiga. Tapi ada dua partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia dan satu golongan karya. Itulah kekuatan politik pada masa Orde Baru itu. Dan kalau kita lihat dalam sejarah pun, yang memenangkan pemilu itu selalu saja kokar. Karena dia golongan fungsional itu punya kekuatan-kekuatan yang sangat besar. Nanti bisa kita bicarakan khusus kalau kita bicara tentang kekuatan politik Orde Baru. Itu nanti ada ABRI, ada pengusaha di situ, ada golongan-golongan fungsional lainnya yang ada misalnya Persatuan Wartawan, para wartawan, para pegawai negeri, pegawai negeri itu kan dikumpulkan semua untuk menjadi golongan fungsional yang nanti akan mendukung kurka sebagai kekuatan politik yang sangat dominan pada masa Orde Baru itu. Sementara dua partai politik yang lainnya itu sangat kecil. Dalam bahasa yang lain itu dikatakan dikerjilkan. Karena tidak diberi kesempatan, tidak untuk melakukan aktivitas-aktivitas di bawah administrasi kabupaten. Di kecamatan tidak boleh, di desa apalagi. Jadi partai politik pada saat itu hanya boleh ada pada tingkat kabupaten. Nah, itulah yang disebut dengan masa mengambang di desa-desa itu. Beda dengan, nanti kalau kita bicara reformasi, di pasar reformasi kan ada di tingkat kecamatan ada, tingkat desa ada. Jadi tingkat kelompok masyarakat yang sekecil apapun, partai politik itu juga ada di masa reformasi ini. Nah, beda dengan pada masa Orde Baru terdulu, yang itu sangat ketat. Ini sekali lagi, mungkin bahasanya Mas Bahri tadi pada awal pertemuan kita ini menyebut ada penekanan-penekanan itu. Mungkin salah satu terjemahan dari penekanan itu adalah yang membuat kerdilnya peran dan fungsi partai politik itu. Nah, pada masa Orde Baru juga, fungsi-fungsi yang tadi kita sebutkan itu juga tidak berfungsi dengan baik. Kecuali dengan Volcar yang melaksanakan itu. Karena Volcar sangat efektif, dia punya segala galanya. Nah, fungsi-fungsi komunikasi politik misalnya itu hanya mengalir saja. Mengalir itu, yang namanya mengalir itu pasti dari atas ke bawah, itu namanya mengalir. Tapi kalau dari bawah ke atas itu bukan mengalir. Jadi komunikasi politik dari zaman Orde Lama juga begitu. Zaman Bung Karno dulu kan kekuatan Bung Karno itu sudah sangat luar biasa. Bagaimana Bung Karno itu dijadikan haluan negara untuk pembangunan. Bagaimana kemudian Bung Karno memutuskan kebijakan tentang Nasakom dan berbagai macam hal yang membuat orang-orang menjadi terbungkam pada masa Bung Karno itu. Jadi orang-orang yang dianggap tidak sesuai dengan revolusi Indonesia itu juga ditangkap. Banyak sekali wartawan-wartawan yang ditangkap. Kemudian tokoh-tokoh agama juga seperti itu. Dan yang lain-lain lah. Nah, sehingga salah satu-sahat sekalian ini berlanjut sebenarnya pada masa Orde Baru dengan cara yang lain. Kalau pada masa Bung Karno itu kan ada partai politik yang dibubarkan, yaitu Mas Yumi dan PSI. Tapi kalau masa Orde Baru itu tidak ada partai politik yang dibubarkan, melainkan digabungkan. Jadi yang semula itu dijadikan satu dalam partai politik, sehingga dampaknya kemudian selain partai politik itu menjadi tidak dapat bergerak secara leluasa, di dalam internal partai itu sendiri juga terjadi perpecahan. Karena mereka merupakan penggabungan dari partai-partai yang sebelumnya itu berbeda. Misalnya kita lihat Partai Persatuan Pembangunan, di situ ada asalnya dari Nahdlatul Ulama, Partai NU. Ada juga dari Serikat Islam. Ada juga dari Parmusi. Ada juga dari, apa namanya itu, Perti misalnya. Nah itu ada dari empat partai Islam sebelumnya itu gabung jadi PPP, itu seringkali muncul konflik di sana itu. Jadi tidak bisa berkembang. Di Partai Demokrasi Indonesia juga begitu, waktu itu pada zaman Orde Baru itu. Ada IPKI, ada Murba, Partai Katolik, Partai Kristen, dan PNI sendiri, itu merupakan wujud dari bagaimana Orde Baru itu bisa membungkam partai politik yang dia tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Sebenarnya pada zaman Bung Karno juga begitu. Pada multipartai, partai politik itu juga tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Nah bagaimana dengan kita lihat dengan reformasi? Suasana di dalam reformasi itu, kita bisa melihat beberapa partai yang muncul. Ini kita kembali lagi ke multipartai sistem, multipartai. Partai yang sangat banyak. Tahun 99 kita bisa melihat partai itu banyak sekali. Meskipun yang ikut pemilu itu banyak sekali. Waktu itu ada sekitar berapa? 50 atau berapa? Tahun 99. kemudian ikut lagi beberapa tahun 2004. Jadi dengan berbagai macam ideologinya. Maka kemudian kalau kita lihat, tadi saya belum menjelaskan. Jadi kalau kita lihat jenis-jenis parpol itu, kita kembali kepada share screen. Saya akan coba itu memperlihatkan. Ada klasifikasi partai. Kalau kita lihat. Nah, ini klasifikasi partai ini. Berdasarkan apa yang ditulis oleh Maurice Duperze, bahwa ada yang disebut dengan partai masa. Partai masa ini, kepentingannya itu adalah memiliki masa yang banyak. Yang lintas strata sosial, lintas suku, lintas agama, lintas ideologi. Itu partai masa. Kemudian ada partai kader. Partai kader ini adalah partai yang beranggotakan orang-orang yang aktif, berpolitik, dan taat terhadap ideologi tertentu. Jadi tidak hanya sekedar mementingkan masa sebagai anggotanya banyak, tetapi mementingkan orang-orang yang betul-betul ideologis. Kemudian ada lagi yang partai, yang disebut dengan partai lindungan. Partai lindungan itu struktur formal partai melindungi atau mengitari satu orang pemimpin saja. Kalau kita lihat di dalam pada masa order lama dan order baru, yang ada itu adalah partai masa yang bisa kita lihat. Awal-awal pada masa reformasi, kita bisa melihat ada kemunculan partai-partai ideologis itu, partai kader itu. Jadi kalau partai kader itu dia mementingkan ideologi. Dia tidak mementingkan anggota yang banyak. Yang dia pentingkan itu adalah bagaimana ideologinya itu bisa berjalan dengan harapan didukung oleh masyarakat. Karena masyarakat pendukung itu kan belum tentu jadi anggota. Misalnya teman-teman di sini memilih salah satu partai tertentu, kan belum tentu menjadi anggota partai yang bersangkutan, tetapi simpati. Mengapa simpati? Karena mungkin melihat ideologinya. Tetapi sebagian besar partai-partai yang muncul pada masa reformasi itu adalah partai masa, partai yang tetap saja mementingkan anggota yang banyak untuk nanti bisa mencari dukungan dalam pemilu. Sementara partai kader ini sangat kecil pada masa reformasi itu. Kita bisa melihat misalnya salah satu contoh partai kader yang ada di Indonesia pada masa reformasi, itu adalah partai keadilan sejahtera. Dulu namanya partai keadilan saja. Nah ini biasanya ke partai ideologis ini kalau dia melakukan apa namanya di pemerintahan atau di parlemen itu sangat ideologis, sangat mementingkan nilai. Tidak mau tawar-menawar yang pragmatis itu nggak mau. Tidak mau menawar-menawar itu. Kalau tidak sesuai dengan nilainya, tolak. Itu salah satu ciri dari partai kader itu. Dia sangat ideologis. Dia tidak mau melakukan pragmatisme politik. Tidak mau melakukan tawar-menawar politik. Misalnya saya akan memberikan ini, nanti kalau saya dapat apa, itu tidak mau. Karena yang dijadikan patokan itu adalah ideologis. Nah ini kita bisa melihat contoh pada Mas Umi yang waktu itu. Sementara pada masa awal-awal reformasi, kita bisa melihat juga ada beberapa partai kader, misalnya partai keadilan. Nah itu juga pada awalnya itu adalah partai kader. Tapi kalau kita melihat sekarang, nampaknya menurut pengamatan saya, partai keadilan yang sekarang menjadi PKS itu, itu tidak lagi menjadi partai kader. Tetapi dia lebih kepada sama ya, seperti partai-partai politik yang lain itu, partai masa, karena saya melihat ideologi banyak dari pengurusnya itu sudah mulai luntur. Ya mungkin ada yang masih kekah dengan ideologinya, tetapi yang kita lihat itu kan banyak juga dari partai keadilan sejahtera itu yang tidak lagi mementingkan ideologi. Buktinya apa? Kita bisa melihat misalnya beberapa orang dari pengurus atau aktivis PKS itu ada yang korupsi, pada yang maaf melakukan hal-hal yang amoral dan seterusnya. Meskipun tidak semua dan tidak banyak, tetapi kita bisa melihat bahwa agak sulit untuk menjadi ideologis. Kalau dulu ya, kalau teman-teman bisa melihat, teman-teman bisa membaca ya, mungkin awal-awal reformasi itu, yang disebut dengan partai keadilan itu sangat ideologis. Sangat-sangat ideologis ya. Bahkan ya di kantornya itu tidak boleh merokok, tidak ada orang yang merokok, aktivisnya itu tidak merokok. Dan mereka tidak mementingkan anggota. Ya yang dipentingkan itu adalah bagaimana menjaga ideologi, berbuat untuk masyarakat, kemudian didukung oleh masyarakat. Makanya dulu partai keadilan termasuk yang menjadi PKS itu tuh selalu aja dapat suara di parlemen. Karena mereka mendapat dukungan masyarakat dengan aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan. Nah, ini semakin ke sini, semakin ke sini sekarang ini, kita tidak lagi menemukan partai-partai ideologis itu. Saya ingin mencontohkan, ada satu lagi partai berbasis agama ya, saya lupa namanya, itu ada yang berbasis Kristen, kalau tidak salah dulu itu ya, tapi itu tidak ada suara di parlemen, jadi kemudian dia tidak lagi muncul. Dia sangat ideologis juga, tapi tidak laku nampaknya. Nah, yang banyak pada masa reformasi saat ini adalah partai masa. Bukan yang banyak, semuanya ada partai masa. Apapun partai politiknya itu sekarang ini, dan itu partai masa. Tidak lagi mementingkan ideologi. Kalau dalam pemerintahan, atau dalam pengambilan keputusan di parlemen, mereka selalu tawar-menawar. Hal yang bisa kita lihat itu sangat cair itu adalah, misalnya, partai-partai pendukung calon presiden itu, kalau di pemilihan gubernur, atau pemilihan wali kota, bupati atau wali kota, itu bisa berbeda. Koalisinya itu bisa berbeda. Pemilihan presiden, partai A dan partai B bisa berkoalisi, tapi pemilihan gubernur, itu mereka bisa berbeda. Dia akan berkoalisi dengan partai-partai yang lain lagi. Nah, ini menunjukkan salah satu partai itu tidak ideologis. Jadi, sangat pragmatis. Partai politik sekarang ini sangat pragmatis. Tidak lagi menjunjung tinggi ideologi yang dipegangnya, supaya betul-betul dijaga. Tidak. Melainkan saya memberi apa, nanti dapat apa. Bahkan banyak kejadian, tawar-menawar, di Kabupaten A nanti kita bareng-bareng. Oleh karena itu, di Kabupaten B sini, biar calon bupatinya dari partai saya, tapi nanti di Kabupaten A, calon bupatinya dari partai Anda. Itu kan, itu berarti kan sangat pragmatis, transaksional. Tidak peduli lagi dulunya pada saat pencalonan presiden, itu mereka beda calon presidennya. Tetapi di kepala daerah, mereka bisa sama, bisa kenal. Nah, ini yang menunjukkan bahwa pragmatisme politik yang dipegang oleh partai politik yang pada masa reformasi ini sangat kental dibandingkan ideologinya. Ini kadang-kadang yang membuat kita, masyarakat ini kan menjadi kecelek. Kalau kita melihat proses politik yang kita inginkan ideal itu. Tetapi semuanya yang namanya politik, tidak ideal. Transaksional itu berjalan di tingkat apapun. Jadi jangan heran kalau misalnya teman-teman membaca berita, sekarang partai amaran nasional itu sudah mulai merapat pemerintahan Jokowi, itu menunjukkan bahwa memang partai politik yang ada pada masa reformasi ini sangat transaksional dan tidak ada yang ideologis. Jadi jangan heran ya, pada saat melihat Gerindra yang merapat ke Jokowi, padahal dulu ketua umumnya mencalonkan presiden tapi kalah, misalnya gitu ya. Itu sesuatu hal yang sangat lumrah yang bisa kita lihat sekarang. Apakah itu salah? Menurut saya tidak bisa kita katakan itu salah. Itu fenomena. Di dalam politik ini, kita tidak bisa mengatakan itu salah atau benar. Itu yang ada itu adalah kenyataan yang bisa kita lihat. Beda dengan kalau di agama itu bisa kita lihat salah. Itu pun debatable kan? Bisa diperdebatkan suatu kesalahan itu. Tetapi kalau dalam politik itu tidak ada. Tidak ada nilai yang bisa mengatakan bahwa itu salah, itu benar. Yang bisa kita lihat itu adalah itulah kenyataan yang ada. Rata pragmatisme transaksionalisme. Siapa yang tahu itu Prabowo dan Sandiaga Uno kemudian masuk kabinet dan Jokowi. Sementara rakyatnya di bawah, pendukungnya di bawah sekarang itu masih ada cebang-cebong, cebang-cebong, komprat-kampret, komprat-kampret. Masih ada kodran-kodron, kodran-kodron, sementara yang di atas sudah bersatu. Inilah fenomena yang ada sekarang yang menyulitkan kita untuk, menurut saya, menyulitkan kita untuk membangun Indonesia ini pada masa reformasi ini. Saya berharap kepada teman-teman untuk melihat fenomena politik, apalagi pada masa reformasi ini, dengan tadi saya katakan tidak ada partai politik yang ideologis. Semua bisa kita katakan transaksional, pragmatisme transaksional, itulah kondisinya. Dan jangan terlalu serius kita melihat fenomena itu menjadikan kita ini terpecah belak. Itu sebuah permainan duniaunya saja. Saya kira begitu. Sebagai pengantar diskusi kita pada malam hari ini, meskipun saya tidak banyak mengulas tentang bagaimana konstelasi partai politik, tapi kita sudah bisa membuat gambaran secara garis besar bagaimana fenomena politik. Tadi saya sudah meng-comparekan apa yang terjadi pada masa order lama, pada masa order baru, sehingga membuat kita bisa lebih, keinginan saya itu kita bisa lebih dewasa melihat fenomena politik, terutama bagaimana perilaku partai politik itu. Tidak perlu kita mencelah habis-habisan, tidak perlu kita menyesali, tidak perlu kita pula memuji-muji. Sedemikian rupa, kalau kita melihat ada partai politik yang kebetulan sesuai dengan hati nurani kita. Karena besok dia bisa akan berubah sikapnya. Jadi dalam melihat fenomena politik ini, kita jadilah umat tengahan. Wasotiah apa itu istilahnya itu. Jadi jadilah kita yang tidak berlebihan untuk melihat itu sebagai sesuatu yang baik atau juga tidak berlebihan melihat itu sebagai sesuatu yang jelek. Itu biasa-biasa saja. Supaya nanti kita tidak kecewa, kita tidak berantem dengan teman-teman kita sendiri di lapisan bawah ini. Jangan kita meniru orang-orang yang banyak itu. Kalau pikir media sosial itu luar biasa itu. Perpecahan di antara mereka itu. Saya tidak tahu apakah sengaja atau tidak sengaja. Tetapi ini merupakan bibit-bibit kehancuran Republik ini. Kalau itu selalu saja kita dengungkan hanya gara-gara melihat berlaku elit, berlaku elit partai politik, berlaku elit pemerintahan yang menurut kita itu bagus atau sebaliknya menurut kita itu tidak bagus. Saya kira demikian Mas Bahri dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Mas Bahri. Terima kasih. Sepertinya apa yang disampaikan oleh Pak Usni cukup bisa menggambarkan tema kita pada kesempatan kali ini dari bagaimana misalkan perkembangan partai politik di era orde lama sampai orde baru sampai pada hari ini. Dan saya persilahkan kepada teman-teman untuk bertanya atau kommentari atau bahkan ingin menambahkan sesuatu yang sudah dibaca dari sebelum-sebelumnya karena diskusi kita sebenarnya tentang kajian politik ini mau tidak mau selalu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang dikatakan di kajian sebelumnya. Perlukah rakyat berpolitik? Dan itu sudah dijawab tuntas dan hari ini kita tinggal melanjutkan dan selebihnya saya persilahkan kepada teman-teman untuk mengomentari, bertanya, dan semajamnya. Dipersilahkan. Untuk sesi pertama mungkin tiga pertanyaan dulu. Monggo, dipersilahkan. Mas Aljassani, Monggo, dipersilahkan. Ya, nama saya Aljassani. Hah? Tiba-tiba saya punya dua pertanyaan gitu, Pak. Pertanyaan pertama akhir-akhir ini saya mendengar prihal isu-isu komunisme akan bangkit gitu. Dan mereka hidup secara misterius di suatu tempat. Karena misterius karena saya tidak tahu tempat itu di mana. Bahkan isu ini banyak dilontarkan oleh orang-orang Islam kanan gitu. Konon sih, bahkan komunisme sekarang sudah masuk ke dalam pemerintahan. Jadi, bagaimana pendapat Bapak gitu? Apakah benar komunisme akan bangkit gitu? Kemudian pertanyaan kedua tentang ini, pendanaan partai gitu. Jadi, donatur partai itu dari rakyat atau dari bisnis-bisnis partai atau gimana gitu. Ini penting gitu, Pak. Karena berkaitan dengan watak korupsi pejabat gitu. Ya, itu aja sih. Oke, langsung ini. Terima kasih. Mungkin di... Kalau misalkan mau dijawab langsung, dipersilahkan, Pak. Oke ya. Pertanyaannya, apakah komunisme akan bangkit? Kalau menurut saya itu semua ideologi di dunia ini juga akan bangkit. Apakah komunisme? Apakah kapitalisme? Apakah Islam kanan? Islam kiri? Apa bentuknya Kristen yang kanan? Kristen ekstrim? Semua orang yang memiliki ideologi, dia selalu akan membangkitkan ideologinya itu. Itu sesuatu hal yang sangat biasa saja di... dimanapun di dunia ini. Karena sejak zaman Nabi Adam kan sudah ada khobil dan khobil. Dan sampai dunia kiamatku nanti akan ada orang-orang yang berperan sebagai protokonis dan antagonis. Tapi siapakah protokonis dan antagonis itu saya juga tidak bisa mengatakan. Siapa? Atau tidak bisa mengatakan pihak ini protokonis, pihak ini antagonis itu saya kira bukan wilayah saya untuk menghakimi orang-orang seperti itu. Tapi kalau dikatakan komunisme akan bangkit, saya kira semua penganut paham komunis akan selalu berupaya untuk membangkitkan ajaran-ajarannya itu. atau mengimplementasikan ajaran-ajarannya itu. Semua orang-orang Islam ekstrim kanan yang dulu kita sebut itu sama saja. Dia akan selalu berupaya untuk membangkitkan apa yang menjadi ideologi atau pemahaman-pemahamannya itu untuk diimplementasikan. Bahkan agama-agama yang sesat pun juga sama. Siapa misalnya kita anggap itu sesat? Dia akan selalu membangkitkan itu. Ini dalam kancah perpolitikan itu saya kira merupakan hal yang biasa kalau kita melihat akan adanya sebuah kebang kita. Apakah dia itu sudah masuk ke ranah pemerintahan? Ya bisa saja. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Sangat bisa. Ya bisa masuk ke pemerintahan. Dan itu dalam regulasi kita kan juga tidak dilarang. Tidak dilarang. Paham apapun yang bisa masuk ke dalam pemerintahan. Kalau dulu sama order baru itu ada larangan orang-orang komunis itu untuk masuk pemerintahan dengan berbagai macam peraturan-peraturannya. Kalau sekarang saya kalau masih ada tab MPR yang belum disabut tapi itu adalah penyebaran ajaran-ajaran komunis. yang itu. Hanya kemudian kan ini kan bertentangan juga. Yang menurut orang sekarang sedang gandrung dengan paham-paham misalnya hak asasi manusia. Jangankan orang yang berpaham komunis yang pahamnya juga tidak jelas pun juga banyak. Jadi Mas Aljas kalau dikatakan itu akan bangkit. Kalau menurut saya ya akan bangkit. Cuman seberapa lama dia akan muncul itu kan kita tidak tahu. Nah oleh karena itu kalau orang yang tidak sepakat dengan komunis dia akan bangkitkan juga dong ajarannya apa dia. Berikan kepada masyarakat yang terbaik. Pasti orang masyarakat akan mau kok mengikuti kok. Pasti akan mau. berebutlah kekuasaan itu. Ikut pemilu. Ikut mencari dukungan masyarakat. Jangan cuma teriak-teriak aja. Makanya saya katakan tempoh hari itu masyarakat itu harus berpolitik. Masyarakat itu harus berpolitik. Kalau tidak berpolitik akhirnya ini yang bisa kita katakan oh sekarang komunis sudah masuk ke pemerintahan. Kita teriak-teriak. Maksud saya kita itu yang tadi dikatakan yang itu tuh menduga itu bukan kita dalam partian kita. Dalam forum ini itu bukan. Tapi hanya bisa berkata-kata gitu. Sementara kita tidak mau ikut dalam pemerintahan. Tidak mau ikut dalam kekuasaan. Tidak mau terlibat dalam partai politik. Nah ini naif ya. Menurut saya itu naif. Makanya saya katakan kita harus paham politik. Masyarakat itu harus berpolitik. Tetapi kita harus tahu juga politik, pengertian politik yang sebenarnya itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua tentang pembiayaan. Setahu saya pembiayaan partai politik itu dari APBN. Setiap pemilu itu nanti berapa suara itu akan diakumulasi. Misalnya dia dapat 1 juta suara, 1 juta kali sekian setiap tahun. Jadi memang ada dana dari APBN. Tapi tentunya tidaklah cukup dana dari APBN itu. Untuk apa? Untuk misalnya membuat billboard-billboard yang banyak di setiap kota. Kita sekarang kan bisa melihat itu ya. Ada Puan Maharani, ada Erlangga, Hartarto. Ada beberapa, ada Giring, Niji ya. Atau ada siapa lagi? Saya belum melihat Cak Imin. Saya belum melihat Jurgi Belih Hasan. Atau saya belum melihat yang lain. Tapi Ahaye juga ada. Ahaye ya gitu. Nah ini adalah uang-uang yang kita tidak tahu sumbernya memang dari mana. Tapi itu sangat banyak. Itu baru itu. Belum lagi iklan-iklan di televisi, di koran, dan seterusnya. Itu akan banyak menimbulkan high cost ekonomi. Itu pasti high cost. Ekonomi biaya tinggi. Maka kemudian orang mengatakan ya sangat lazim lah kalau kemudian berkuasa berupaya untuk mencari lagi kemana dia mengembalikan biaya-biaya yang sudah dia keluarkan itu. Maka dari itu sebenarnya ada teori yang mengatakan kalau orang kalau membuat politik itu biaya tidak korupsi itu kaya dulu. Tapi di Indonesia Nekat tidak bisa begitu. Buat politik dulu jadi anggota parlemen jadi penjabat baru kaya. Kalau enggak kan kayak kita-kita aja. Kayak kita-kita biasa-biasa saja. Nah memang berbeda dengan di negara-negara maju itu kayak Donald Trump. Gue itu kayanya luar biasa itu. Kekayaannya. Trump itu. Dia punya usaha-usaha properti dari dulu gitu. Sehingga dia bisa mencalonkan diri. Biasanya juga pembiayaan partai politik itu bersumber dari para donatur-donatur juga. Ini kadang-kadang juga sama transaksional. Kalau dia sudah membantu salah satu calon dari partai politik nanti dia akan minta proyek gitu. Biasanya begitu. Sangat kecil kemungkinan kita bisa melihat ada pengusaha yang betul-betul ingin memberikan uangnya kepada partai politik itu tanpa ada keinginan sesuatu hal. Mungkin ada di Indonesia. Mungkin ada. Tapi itu tidak banyak. Yang banyak itu adalah bagaimana dia membantu supaya nanti ada portfolio nanti kalau ini memenangkan pertarungan ya maka nanti kemudian apa yang dia pilih. Saya kira begitu mas Anjas ya atau masalah korupsi apa-apa nanti ya kita akan bicara pada kesempatan yang lain. Oke. Terima kasih. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang mau bertanya. Itu ada yang raise hand itu. Hodeivi atau siapa itu? Hodeivi jadi persilahkan mas. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih kepada moderator dan juga pemerintah yang sudah menjelaskan terkait dengan konstelasi politik ya. Jadi sebenarnya yang mau dibahas yang mau saya pertanyakan terkait dengan fungsi politik dalam demokrasi kita. Kalau saya melihat fungsi partai politik dalam demokrasi kita pada hari ini hanya sebatas yang muncul itu pada kontestasi politik saja. Pemilu saja. Namun selama lima tahun itu kurang tampil dalam masyarakat. Nah masalah demokrasi pada hari ini yang paling mendasar ada banyak kontrak politik gitu. Baik dari segi calon baik dari segi partai ke calon itu bahkan terjadi. misalkan di daerah di daerah di daerah mana ya di daerah salah satu daerah itu bahkan dalam pemilihan bupati itu sampai 50M dan sebagainya. Dan itu kan juga hal mendasar sebagaimana itu juga menimbulkan korupsi. Yang itu juga berdampak besar ketika sudah adanya banyak kontrak politik dan juga kepentingan politik. Nah yang didahulukan nanti ke depannya itu adalah kepentingan pribadi hanya sebatas politik itu dijadikan alat untuk memperkaya diri untuk kepentingan pribadi untuk kepentingan kelompok. Nah yang ingin saya tanyakan terkait dengan itu adalah bagaimana cara untuk mencegah agar demokrasi itu tidak dihidrai bahkan itu adalah pelakunya adalah partai politik dan juga para para yang mencalonkan diri DPR Presiden Bupati itu sudah terjadi di masyarakat sehingga masyarakat pola pikiran itu juga dimaterialistis dimaterialkan oleh para pelaku-pelaku itu jadi bagaimana untuk menjaga hal itu mungkin itu oke yang ingin saya tanyakan terima kasih terima kasih mas Hodeivi ini mungkin dijawab dijawab dulu sama Pak Usni atau ditampung dulu monggo aja silahkan gimana saya ngikut mungkin ditampung dulu Pak karena ini kehadiran Cak Mofikul Hulid Cak Hulid kebetulan dia pesan suara barusan untuk bertanya silahkan Cak Hulid senior kutub oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh politik Indonesia ini penting buat anak-anak kutub ketahui gitu ya karena basis dasar untuk bermasrakat dan lain sebagainya itu adalah bagaimana kita berpolitik gitu ya saya Bapak tadi menjelaskan bagaimana kemudian partai politik saat ini lebih cenderung atau bahkan memang nyaris yaitu transaksionalis tetapi kita tidak bisa menurut kemungkinan bahwa ini respon ya Pak ini respon saya terhadap penjelasan jenengan tapi tidak ada kemungkinan bahwa partai-partai yang hadir partai-partai yang ada baik dari order lama order baru hingga reformasi saat ini basisnya beberapa dari ideologis contoh seperti PKS Masumi PKB PAN dan lain sebagainya menurut saya basisnya tetap ideologis tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika ideologi ditransaksikan partai sekarang saya lebih sering melihat justru ideologi yang diperjual belikan dengan adanya teknologi yang canggih Youtube Facebook Twitter justru para kader-kader partai memperjual belikan ideologi contoh kasus Pilkada DKI 2045 tahun yang lalu Ahok Lengser jadi gubernur karena masalah yang menurut saya masalah ideologis dianggap menjelah Al-Quran dan lain sebagainya sehingga kemudian partai yang mendukung Ahok tidak bisa mempertahankan Ahok sebagai gubernur artinya singkatnya adalah justru bukan partainya yang transaksionalis tapi ideologi yang ada di balik partai yang transaksionalis ini kemudian menjadi hambatan bagaimana kemudian partai lebih apa partai lebih masuk ke akar rumput dan menjadi bagian integral dari masyarakat untuk memajukan masyarakat justru disitu kemudian yang dipermainkan oleh orang-orang partai adalah transaksi ideologisnya akhirnya tidak menjembatani masyarakat dengan pejabat publik justru adalah menggunakan ideologis memanfaatkan manfaat untuk memanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan jabatan nanti Bapak bisa respon bagaimana kemudian mengatasi transaksi ideologis yang berlangsung saat ini itu saja mungkin pertanyaan saya Pak terima kasih oke terima kasih Kak Bibul selanjutnya masih ada satu pertanyaan lagi sebelum dijawab oleh Pak Husni dipersilakan sama teman-teman sepertinya ini ada Mas Firul Fatah monggo Mas Firul Fatah oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya enggak terlalu banyak yang ingin ditanyakan cuma pendapat Bapak saja kalau tadi mendengar penjelasannya ada berapa tipe yang tentang politik itu ada yang memperjuangkan hak untuk menggosung seorang dan terus sampai sekarang ada politik yang biasanya lebih kecenderung kemasa nah diantara fenomena itu kalau kita melihat partai politik yang hari ini yang cenderung kepada perekrutan masa itu kira-kira kemungkinan baik buruknya itu lebih baik yang mana Pak antara order lama sebagai partai yang mengosong ideologi atau partai yang sekarang lebih cenderung kepada masa ya mungkin itu saja moderator terima kasih Mas Soirul Fatah lanjutnya mungkin saya akan membacakan tentang pertanyaan-pertanyaan dari tiga penanyaan kita yang barusan pertama dari Mas Sodaibi kira-kira ini pertanyaannya lebih ke fungsi fungsi politik gitu kalau misalkan dia melihat fenomena hari ini ketika politik atau fungsi politik itu hanya hadir ketika mendilang pesta demokrasi saja tapi ketika cedah dari itu pemilihan itu tidak ada jadi partai politik fungsinya tidak mengakar gitu dalam artian kira-kira bagaimana misalkan dari fungsi partai politik yang hari ini bisa transaksional gitu untuk menjaga hal-hal semacam itu mungkin yang saya tangkap seperti itu yang kedua dari Cak Bikundi ini sebenarnya responsi melihat bahwasanya bukan partai politik sebenarnya yang transaksional tetapi lebih kepada ideologi itu sendiri bagaimana misalkan fenomena ini dikaitkan dengan pilkada di DKI Jakarta yang kemarin mungkin seperti itu yang saya tangkap dan yang terakhir dari Mas Fata melihat baik dan buruknya klasifikasi partai politik yang tiga itu antara order lama order baru sampai reksimasi seperti itu monggo Pak yang pertama dari Mas Kodaivi waktu kuliah pertama tempoh hari itu bulan lalu itu saya sudah menyampaikan bahwa demokratisasi itu tonggaknya harus dimulai dari pendegakan hukum justru bukan dari politik bukan dari parlemen bukan dari proses pengambilan kekuasaan atau perebutan kekuasaan atau pemilu tetapi dari pendegakan hukum di Amerika itu juga sama dimulai dari pendegakan hukum jadi kalau kita mau ada proses demokratisasi di Indonesia ini itu harus dimulai dari pendegakan hukum terlebih dahulu kalau hukum itu ditegakkan secara benar maka proses demokratisasi itu nanti akan berjalan institusionalisasi itu akan berjalan secara efektif dan itu akan menimbulkan satu bentuk proses demokratisasi yang yang bagus masalahnya kan di tempat kita ini di Indonesia sekarang ini dengan hukum itu kan tidak berjalan dengan baik banyak sekali kasus yang bisa menunjukkan bukti-bukti itu maka kalau kemudian nanti kalau kita ingin tidak ada transaksional oleh partai politik tegakkanlah hukum itu secara baik peraturan perundang-undangan tentang pemilu itu ditegakkan betul kalau misalnya tidak boleh ada baliho ya sudah siapapun yang punya baliho itu hilangkan semuanya harus ada penegakan hukum oleh penegak hukum siapa yang korupsi ya tangkep cari siapa yang melanggar aturan ya semua sama di muka hukum jangan karena dia itu pendukung pemerintah misalnya itu tidak dihukum atau tidak dicari atau karena dia itu seolah-olah kontra pemerintah itu nanti dicari-cari kesalahannya umpama itu tidak dibenarkan kalau kita mau demokrasi jadi sekali lagi garis besarnya itu kalau kita ingin demokrasi ini muncul di Indonesia maka harus dimulai dari pendekatan hukum dan saya tidak melihat pendekatan hukum itu di Indonesia itu dibuat secara adil contohnya apa dulu pernah itu penjabat KPK itu mengatakan siapa yang korupsi di mana untuk bantuan COVID ini hukuman mati tapi nyatanya kan juga tidak ada yang sudah jelas-jelas korupsi itu menteri siapa itu ini fakta kan ini berarti bagaimana kita ingin mengatakan ada hukum belum lagi yang lain-lain termasuk siapapun melanggar hukum itu harus dihukum makanya saya beberapa kali kesempatan itu juga tidak setuju ada pendapat yang mengatakan ada nenek-nenek mencuri apa itu mencuri apa kayu atau mencuri apa sih mencuri pisang atau mencuri mencuri singkong apa itu dihukum sementara ada korupsi tidak dihukum itu itu bukan komparasi yang bagus kalau nenek-nenek kalau dia mencuri tetap harus dihukum apapun caranya karena itu sudah perbuatan pidana tetap harus dihukum perkara nanti kemudian hukuman itu kecil karena dia misalnya ada pertimbangan-pertimbangan hakim itu terserah itu gak masalah tapi tetap harus orang melakukan tindakan pidana kalau ada yang merasa dirugikan tetap harus dihukum supaya menjadi pembelajaran di masyarakat jangan seenaknya saja karena nanti kalau yang kecil-kecil kita biarkan dia akan bisa menjadi besar dia akan menjadi pola salju yang membesar 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 seperti yang kita lihat sekarang ini 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 yang harus menjadi catatan bagi kita kalau untuk demokrasi itu muncul ya dari penerbangan hukum itu termasuk tadi transaksional dari partai politik kalau itu melanggar hukum harus dihukum siapapun partainya gitu ini 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 apa perlu kita perjuangkan betul itu sehingga tadi yang disebut Mas Odevi tentang transaksi partai apa sekalian itu kan itu karena tidak adanya pendekatan hukum regulasi itu tidak dijalankan dengan baik kita menganggap itu sesuatu hal yang biasa kalau ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu disamping pendekat hukum sendiri juga tidak ingin mendegakkan aturan lain itu secara secara baik saya kira saya kira begitu yang bisa saya jawab ya nanti mungkin bisa dikembangkan juga tidak apa-apa ya bisa kita untuk diskusi lebih lanjut nah yang dari dari Mas Bigul tadi ya jadi pengertian ideologi yang dimaksud dalam partai itu itu bukan ideologi yang tadi yang dimaksud memanfaatkan ideologi sebetulnya tidak ya tetapi partai itu sangat ideologis itu tidak hanya sekedar ideologinya itu Islam atau agama atau apa tetapi militansi gitu militansi partainya itu dimaksud ideologis itu itu militansi istilah lainnya barangkak militansi dia sangat militant dia tidak ingin ada tawar-menawan apapun nah itu kan orang militant dalam bahasa dalam bahasa political scientist dalam bahasa apa namanya literatur-literatur politik itu disebut dengan partai yang ideologis jadi ideologis itu tidak hanya sekedar Islam itu tidak begitu atau tidak hanya sekedar Katolik itu tetapi militansinya itu yang yang disebut dengan ideologis itu nah kalau kita melihat misalnya tadi dicontohkan ya dicontohkan mungkin teman-teman bisa berbeda pendapat dengan Mas Bigul ya tapi kalau kita saya merefer itu aja misalnya kemenangan Anies karena memanpakan ideologis itu berarti partainya bukan partai ideologis tetap aja partai massa namanya karena dia mementingkan massa mementingkan suara massa suara orang untuk mendukung partainya atau calonnya dengan memanpakan ideologi Islamnya itu barangkali itu seperti itu tetapi dalam terminologi partai politik itu dalam kamus-kamus ilmu politik itu tetap saja itu disebut dengan partai massa makanya saya katakan tadi itu sejak awal reformasi dulu ada itu partai keadilan tetapi setelah itu sudah tidak ada lagi partai keadilan sejahtera itu itu tidak ada lagi yang ideologis semuanya massa sama partai pendukung anes itu juga partai massa tetapi dia memanpakan ideologi Islam tapi dia bukan partai ideologis dalam pengertian yang tadi saya jelaskan PKB itu juga partai massa bukan partai ideologis PKB sangat transaksional PAN sama saja Demokrat sama itu adalah partai-partai yang sangat transaksional mereka tidak 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 militan jadi kalau ada hal-hal yang yang nanti yang kira-kira bisa menguntungkan mereka maka mereka akan mengikuti keinginan orang lain itu bisa berupa jabatan bisa berupa materi bisa berupa yang lain-lain jadi pengertian yang saya masukkan ideologis itu bukan ideologi-ideologi itu bukan tapi ideologi dalam artian militansi gerakan yang yang dimiliki yang tidak akan tawar-menawar jadi itu itu pengertiannya Mas Dibu ya jadi jadi kalau kalau ada partai memanpakan ideologi Islam ideologi Kristen ideologi apapun ideologi Kang Hucu itu tetap aja dia itu bukan partai ideologis tetapi dia itu partai massa karena dengan isu ideologi tertentu itulah diharapkan dia akan mendapatkan dukungan dari masyarakat jadi begitu pengertiannya nah yang ketiga ini tadi saya mau jadi lupa oh Mas Patah Mas Patah ini tadi bisa diulang ya mungkin ini Pak apa soal baik lebih kepada baik dan buruk di masa warga lama sama warga baru sampai reformasi mengenai tadi penjelasan Bapak tentang plastifikasi partai politik itu yang ada tiga ada partai massa ada partai ideologi dan semacamnya kira-kira seperti itu yang saya tak apa baik buruk gitu ya oke ya itu tergantung bagaimana kita bisa melihat ya tadi saya juga sudah menambahkan seperti yang saya barusan sampaikan tentang partai ideologi itu partai ideologi yang dalam pengertian ini adalah partai kader hanya memerlukan kader kadernya itu kader militan dia tidak memerlukan anggota yang banyak tapi dia memerlukan anggota yang militan itulah yang ideologisnya itu disitu bukan ideologinya apa bukan kalau kita mau meng-comparekan misalnya mana pada masa order lama order baru dan sekarang partai mana yang lebih baik saya melihat sistem yang ada di Indonesia sampai sekarang masih belum ideal sebagai upaya untuk memunculkan satu demokratisasi yang sejati karena kita ini paradigma masih paradigma kesejahteraan bagi sekelompok atau gulungan orang belum pada mencapai bertujuan untuk mensejahterakan rakyat seluruh Indonesia seperti dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia itu kita baru tahapnya itu tahap mencari lumbung-lumbung kelompok-kelompok kita sendiri kelompok masing-masing dan itu saya kira proses yang lumrah-lumrah saja bulan lalu saya mengatakan bahwa Amerika Serikat itu tertata demokrasi itu tertata sejak mereka itu berdekat 100 tahun kita pada 76 kalau masyarakat kita sama dengan masyarakat Amerika maka kita masih memerlukan waktu 24 tahun lagi untuk bisa menjadi Amerika 100 tahun mereka merdeka dulu 174 ke 18 1874 seperti itu jangan berharap kita bisa kita bisa seperti Amerika sekarang karena kita masih jauh sekali itu pun kalau kita tetanan masyarakat kita itu sama dengan tetanan masyarakat di Amerika Serikat tetapi kalau kita lihat seperti sekarang ini masih ada komprat-kampret masih ada cebang-cebong kodran-kadrun atau yang lain-lain itu saya pikir akan lebih lama dari 24 tahun kita bisa menata Republik ini karena perilaku masyarakat kita itu menurut saya itu sangat jelek dalam hal itu melihat semuanya itu selalu hitam putih seperti saya sih tidak kenal dengan Yusril Yusril juga mengatakan apa salah saya itu sekarang Prabowo aja sudah jadi Menterinya Jokowi kok saya kok masih disalah-salahkan itu kata Yusril di tempoh hari itu ada benarnya juga jadi masyarakat kita ini menurut saya masyarakat yang pemahaman-pemahamannya itu selalu aja tidak menunjukkan kedewasaan dalam dalam berpolitik kalau kita itu taat dengan undang-undang taat dengan regulasi taat hukum seperti yang saya katakan tadi itu begitu Jokowi dinyatakan menang sebagai presiden maka dialah presiden kita Republik Indonesia tidak ada lagi urusan-urusan pendukung Prabowo pendukung apa pendukung apa itu tidak ada lagi begitu kita akan taati dia kalau dalam 5 tahun kebijakannya itu tidak bisa memenuhi keinginan masyarakat ya nanti kita tunggu pemilu lagi untuk bisa kita mencari orang yang lain gitu jadi jadi itu kalau kita memunculkan saya katakan tadi demokratisasi itu berdasarkan hukum itu gitu tapi kalau tidak kita selalu tidak kuas dengan itu kemenangan orang lain ada aja menganggap orang lain curang menganggap orang lain begini karena ini terkotak orang sama sama dengan Anies itu begitu Anies itu jadi gubernur jadi sebagai pemenang jadi gubernur sudah dia itulah gubernur DKI Jakarta kalau kita tidak setuju dengan dia besok upah kayakan lagi supaya jangan orang-orang seperti Anies itu yang bisa dipilih balik itu itu kalau kita tahan hukum tapi kalau kita tidak tahan hukum semuanya itu dibilangin itu dibilangin ini 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 tidak akan pernah berakhir masyarakat Indonesia itu tidak akan pernah berakhir kalau 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 kita selalu saja itu tidak pernah mengakui apa namanya hukum sebagai panglima di negara Republik Indonesia ini nah itu para pendukung-pendukung Prabowo sekarang kan banyak juta yang tidak mau mengakui Jokowi sebagai presiden kan aneh juga secara de facto secara de jure dia presiden kok tidak mengakui banyak sekali kelemahannya kalau kelemahannya besok jangan lagi pilih orang-orang yang orang-orang semacam Jokowi atau partai yang mendukung Jokowi atau kelompok-kelompoknya Jokowi gitu bagaimana caranya kita tidak hanya sekedar teriak-teriak jadi kalau ditanya mana yang baik mana yang apa menurut saya partai politik sekarang itu masih sama dari dulu sampai sekarang kecuali dulu pada masa udah lama dulu ada partai-partai yang militan kayak Mas Sumi dia tidak mau masuk dalam masakom misalnya tapi apakah menurut menurut saya itu baik atau tidak itu porsi kita untuk menilai langkah-langkah politik itu sebagai langkah-langkah yang benar langkah-langkah yang baik atau langkah-langkah yang tidak baik taat hukum saya kira begitu Mas Bahri baik terima kasih mungkin saya akan buka sesi terakhir ini Pak soalnya ini sudah lebih satu jam pada teman-teman yang dipersilahkan teman-teman dua pertanyaan atau dua penanya dua penanya ini Mas Lailur Rahman dipersilahkan Baik Bismillahirrahmanirrahim terima kasih moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh ini bertanya Pak tadi disampaikan oleh Bapak berkait dengan klarifikasi partai politik disini kan memang ada yang partai yang berbasis partai massa ataupun partai kader seperti itu nah yang ingin saya tanyakan disini terkait terbentuknya awal terbentuknya partai disini apakah mungkin memang sebagai penggiring massa itu partai pertama kali dibentuk yang berdasarkan ideologi apa ideologi seperti itu untuk menarik massa itu sendiri Pak apakah itu memang sebuah rancangan atau bagaimana Pak karena kan kita melihat akhir-akhir ini partai sudah memang beralih kepada partai massa seperti itu apakah itu memang hanya dijadikan sebagai landasan awal untuk meraup massa seperti itu Pak terima kasih Pak oke lanjut terima kasih mungkin ini Mas Iwan Surur yang mau bertanya diperserahkan atau mungkin teman-teman yang lain dipersilakan kalau misalkan tidak ada langsung saja Pak dijawab pertanyaannya Mas Lailur Rahman mengenai oleh terbentuknya partai titang ideologi yang Bapak sebutkan partai ideologi dan semacamnya oke ya jadi setiap organisasi itu harus punya ideologi kalau organisasi itu tidak punya ideologi maka pasti organisasi itu tidak akan bisa berjalan dengan baik makanya saya katakan tadi itu ya harus dibedakan partai yang ideologis dengan ideologi partai itu itu harus dibedakan itu semua partai itu punya ideologi itu partai yang mudah-mudahan bisa memahami itu ya setiap partai politik sebagaimana halnya setiap organisasi dia pasti punya ideologi karena ideologi itu untuk menuntun para anggotanya para pengurusnya menjalankan roda organisasi kalau nanti pengurusnya pemimpin dari organisasi itu tidak menjalankan lagi ideologinya itu pasti hancur jangankan partai politik negara saja Uni Soviet saja yang ideologinya komunis tetapi pemimpin yang tidak lagi menjalankan ideologi komunis itu bercerai-berai oleh negaranya itu negara tinggal secara kan banyak kita lihat negara-negara yang tidak punya ideologi atau ideologinya ada tapi tidak dijalankan oleh para pemimpinnya apalagi oleh masyarakatnya ya itu juga akan hancur sama ya dengan ini tadi kalau dia mendirikan partai maka yang pertama yang diputuskan itu pasti ideologi partai partai politiknya sama kutub ini juga ada ideologinya tapi mungkin belum tertulis kalau saya tanya sama patah atau sama bigul saya tanya kutub ideologinya apa gitu ya mengerti tapi belum ditulis dalam bentuk aturan apa ada ART atau apa sih kalau di kaldi kita itu misalnya tapi kita punya ideologi kutub pasti punya ideologi meskipun itu belum tertulis di dalam bentuk misalnya kalau apa namanya peraturan perundangan-undangan ya kalau misalnya di apa itu di di negara itu ya tetapi organisasi punya ideologi kalau tidak punya ideologi nanti dia akan akan hancur nah setiap kemunculan partai politik itu pasti ideologi itu yang dicanangkan didengungkan nah oleh karena dia akan melihat apa yang kira-kira nanti bisa menarik masa ya tentu dia akan kalau ingin mendirikan partai politik pasti dia nanti akan melihat masyarakat ini 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 saya mencontohkan ya kalau teman-teman mengamati berdirinya partai umat ya partai umat partai yang di dirikan oleh Amin Rais itu yang ketuanya menantunya Amin Rais gitu dia akan dia akan secara ideologis kan dia akan ingin menggaet pasti itu ingin menggaet orang-orang khususnya kalangan Islam khususnya lagi pabil khusus lagi kalangan Muhammadiyah yang selama ini bergabung di PAN itu kan maka kemudian dia menirikan partai yang disebut dengan partai umat itu yang dengan ideologinya yang Islam itu dan orang tahu gitu Amin Rais Muhammadiyah misalnya itu nah ini sasarannya ya itu itu gak ada tapi belum tentu partai umat itu nanti akan menjadi partai ideologis bisa saja dia itu nanti akan juga menjadi partai massa ya dengan alasan pluralisme dan lain sebagainya dia bisa juga pengurusnya nanti ada yang non muslim misalnya atau apalah karena di daerah tertentu itu pasti pasti sulit mencari muslim misalnya bahkan kemudian ya menjadi menjadi partai yang 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 partai massa ya dan boleh orang non muslim juga boleh memilih itu kan juga partai massa itu karena mungkin mungkin idenya sesuai dengan masyarakat yang mungkin non muslim atau masyarakat tertentu yang tidak bukan masyarakat jawa misalnya ya itu sesuai sehingga orang luar jawa juga bisa memilih itu itu berarti dia sudah partai massa gitu bukan partai ideologis tetapi dia punya ideologi makanya sekali lagi kolom dibedakan antara ideologi partai politik dengan partai politik yang ideologis jadi gitu mas siapa mas rahman ya tadi bertanya apakah dia punya ideologi ya itu pasti tapi mas rahman kalau mau mendirikan organisasi tentukan dulu ideologinya ya meskipun itu mungkin tidak tertulis tetapi harus itu selalu ditanamkan ya kutub ini kan kalau saya melihat kutub ini kan seperti kata Pak Zainal itu ya dalam buku itu apa menulis maka 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 kamu ada dimana Gull di Gull menulis maka aku ada Pak menulis maka aku ada itu saya kira termasuk ideologi kutub ini tidak ada orang kutub yang tidak tahu itu maka kemudian orang kutub itu menulis meskipun tidak pernah ditulis dalam apa namanya peraturan-peraturan apa kutub atau anak adik ART atau apapun tetapi selalu untuk anak kutub itu harus menulis dan orang tahu anak kutub itu pasti bisa menulis gitu loh nah itulah salah satu ideologi organisasi kita gitu menulis maka aku ada gitu ya untuk supaya keberadaan kita ada itu ya kita harus menulis dan orang tahu itu anak kutub itu pasti bisa menulis dan pasti mau menulis dan pasti banyak tulisannya gitu nah itu menjadi ideologi ya ya bisa saja mungkin ya karena ini belum kita sepakati gitu saya hanya membaca saja oh ini ideologinya kutub itu ya menulis itu karena sebagaimanapun juga kita ajarkan untuk menulis nah makanya itu dia dia menjadi ideologi gitu bisa saja itu jadi menjadi militan kita tapi bisa juga nanti kita tidak militan begitu kita berhadapan dengan ekonomi real dan uang lebih banyak masuk dengan tidak menulis maka menulis itu kita tinggalkan meskipun kita masih dalam rangka keluarga kutub misalnya gitu nah itu ada yang ideologis ada yang tidak berarti disitu jadi itu mas Rahman ya jadi nanti kalau mau mendirikan organisasi harus ada ideologis sama dengan partai politik itu juga begitu oke ini ada Fahad dari PCI BMI Bantul mungkin ini jadi pertanyaan terakhir karena tadi kan cuma Mas Lailur Rahman dipersilakan Mas Fahad ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya pertama-tama ingin kasih pernyataan dulu ya bahwasannya prosesi transaksi politik itu sebenarnya tidak dimulai di ranah kepartaian di ranah mahasiswa di dunia kampus pun sebenarnya sudah terjadi meskipun ini sebagian besar terjadi di kampus-kampus yang sudah besar gitu kayak universitas dan lain-lain gitu yang notabene sudah kampus besar jadi prosesi terpilihnya menjadi presiden mahasiswa pun tidak lepas dari pola-pola transaksional meskipun dalam setelah yang lebih kecil ya tentunya menggunakan uang juga dan lain sebagainya untuk yang mereka kalau misalkan di ranah yang yang lebih tinggi yaitu partai politik dan lain sebagainya kok ternyata transaksional ya kita udah gak kaget lagi karena di mahasiswanya juga sudah kayak gitu sehalaupun mungkin di kampus di tindak ataupun tadi menurut Pak Narasumber itu memperkuat juridisnya seki hukumnya bagi pelanggar yang melanggar etika ataupun aturan main politik harus ditindak secara tegas kalau di kampus itu ya yang mau nindak juga siapa gitu kan paling KPUM KPUM juga mahasiswa sendiri terus mereka juga seangkatan ya lebih sulit itulah ya cuma kalau di level negara kan ada penegak hukum sendiri itu terus yang ingin saya tanyakan jika pola politik transaksional ini sudah terjadi lama itu kira-kira lebih spesifiknya itu dimulai sejak kapan ya karena yang saya baca di buku itu dulu partai-partai besar seperti Masyumi terus partai komunis terus partai nasionalis Indonesia itu mereka memperjuangkan ideologi benar-benar memperjuangkan ideologi yang saya baca ya seperti Islam memperjuangkan suara dan hak-hak umat Islam komunis juga ingin memperjuangkan sistem pemerintahan yang mereka yakini itu sebagai solusi bagi umat manusia gitu kan sedangkan partai nasional juga sama seperti itu lalu mereka bertarung di politik lalu membuahkan seperangkat aturan yang dimana aturan ataupun hukum tadi dipengaruhi dari tiga golongan itu kalau misalkan dulu ada tiga setelah itu kira-kira apakah era Soeharto ataupun setelahnya Soeharto itu kan sudah mulai itu kelihatan banget transaksionalnya kalau dulu kan enggak terlalu kelihatan banget masih kayak manipolitik dan lain sebagainya kalau hari ini kan sudah tegas bahkan di level mahasiswa sendiri itu obrolan tentang transaksi itu sudah tidak dirahasiakan lagi sudah full der banget nah intinya yang ingin saya tanyakan itu kapan dimulainya era politik transaksional tadi terus apakah demokrasi itu membenarkan sistem politik transaksional kayak gitu kalau misalkan membenarkan ya ya enggak masalah gitu kan bagi saya tapi kalau misalkan demokrasi maksudnya itu sistem politik demokrasi ini tidak membenarkan berarti solusinya gimana terus udah kayaknya itu aja mungkin itu saja yang saya tanyakan saya kembalikan lagi ke mas moderator terima kasih terima kasih mungkin saya baca dulu pertanyaannya yang pertama mengenai pola politik transaksional ini dimulai sejak kapan kedua apakah demokrasi membenarkan politik transaksional tersebut kalau misalkan membenarkan ya tidak masalah kalau tidak membenarkan solusinya seperti apa mungkin Pak Usni bisa langsung menjawab ya kalau Mas Pahan ini nanti aktif di partai politik saya kira bisa terkikis transaksional itu ya kalau dilihat dari statement-statementnya itu jadi jangan-jangan dibalik mas transaksional yang ada di mahasiswa itu karena melihat dunia politik yang ada itu seperti itu dan 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 itu diajarkan oleh para para politisi kepada teman-teman aktivis mahasiswa kalau kita lihat itu kan kalau kita mau jujur semua eksponen mahasiswa itu kan pasti ada 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 patronnya itu di luar itu saya 9 tahun mengelola mahasiswa saya tahu itu partai politik mahasiswa itu atau aktivis eksponen mahasiswa itu dia patronnya kemana kalau ini patronnya ke sana ini patronnya ke sana itu eksternal pihak eksternal kampus semua itu nah inilah yang yang menurut saya ya yang membuat idealisme mahasiswa itu menjadi mulai berkurang tadi dikatakan transasional main duit juga itu menjadi suatu hal yang umum nah ini ini saya juga memahami tetapi malam ini kan bicara kita kan partai politik setelah reformasi makanya saya kemudian bicara partai politik transaksinya di partai politik perkara kemudian di tingkat mahasiswa itu ada juga begitu saya saya tidak membantah itu ya itu itu memang sudah sangat umum yang terjadi seperti tadi disampaikan oleh mas pahak itu apakah sumbernya itu tuh dari mahasiswa itu sendiri atau diajarkan oleh patronnya yang ada di luar itu perlu penelitian dan diskusi yang lebih panjang dan lebih mendalam untuk tidak menghakimi siapapun ini saya kira begitu mas jadi kalau itu mau dihilangkan bagus juga itu tapi kalau cuma kita aja yang menghilangkan itu orang lain masih tetap kan repot juga jadi tidak akan mungkin hilang-hilang jadi tadi saya katakan itu kan peran-peran protokonis dan antagonis itu ada sejak Nabi Adam dan bahkan sampai kiamat nanti pasti ada yang protokonis dan antagonis nah kemudian yang yang pertanyaan kedua tadi gimana tadi Mas Bari yang kedua lebih kepada ini Pak apakah demokrasi itu menghindarkan oh iya apakah transaksional tadi juga tanyaan kapan mulai ada kapan mulai ada sebenarnya transaksional itu sudah ada sejak kemunculan orang yang 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 berproses pada kekuasaan karena mencari kekuasaan sendiri itu merupakan transaksional hanya persoalannya juga akan menjawab yang kedua apakah dibenarkan atau tidak kalau transaksional itu semata-mata untuk kepentingan masyarakat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh atau secara umum itu mungkin tidak masalah tidak masalah tetapi yang terjadi sekarang ini atau akhir-akhir ini itu kan mengabaikan kepentingan-kepentingan masyarakat mengabaikan keadilan-keadilan yang ada di masyarakat itu yang 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 banyak disoroti oleh oleh masyarakat sekarang itu transaksional yang seperti itu tadi misalnya kita mau jadi apa calon bupati atau calon gubernur itu ada pengusaha yang membantu keuangan tapi nanti pengusahanya nanti minta proyek pembangunan jembatan begitu dapat karena dulu pengusaha merasa membantu itu dia ingin mengembalikan uangnya maka jembatan itu tidak dibuat secara sempurna sesuai dengan anggarannya gitu kan harusnya misalnya anggarannya 2 juta itu cuma 1 juta nah 1 juta itu menguap karena pengawasnya ini merasa dulu pernah punya utang budi maka itu didiamkan saja 3 hari jembatan itu peruntuh misalnya ini kan merusak kepentingan masyarakat nah transaksional seperti itulah yang kemudian menjadi sorotan kita tetapi kalau itu kemudian menjadi untuk kepentingan masyarakat secara umum itu menurut saya tidak masalah apalagi kalau kita di politik ini kan tidak bisa menghakimi bahwa itu benar atau tidak benar yang kita katakan benar itu adalah sepanjang kekuasaan itu dipergunakan sepenuhnya sebesar-besarnya seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat secara umum bukan untuk individu atau kelompok makanya kemudian di dalam pengertian korupsi itu kan ada itu unsur-unsur memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain itu tetap aja korupsi saya gak dapat apa-apa tapi saya mas Bigul dapet mas Fatah dapet terus siapa lagi dapet itu 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 tetap aja saya yang korupsi tetap aja namanya korupsi nah ini yang transaksi seperti ini yang kita tentang selama ini nah saya kira itu mas Fahad yang bisa saya respon ya dari apa yang menjadi pertanyaan mas Bahari kalau ada hal-hal yang masih kurang ya saya mohon maaf demikian mas Bahari terima kasih kepada Bapak Usni dan juga teman-teman yang sudah bergabung di diskusi kajian politik bulanan yang diselenggarakan oleh komunitas Kutub Yogyakarta selamat kepada teman-teman dan Bapak Usni khususnya semoga selalu sehat dan kita bisa bertemu di kajian berikutnya baik setidaknya apa yang disampaikan Bapak Usni ini merupakan kelanjutan dari diskusi yang kemarin dan diskusi kali ini juga akan dilanjutkan dengan tema-tema berikutnya maka dari itu saya tidak akan menyimpulkan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Usni Amrianto Putra MSG dari awal sampai akhir karena sebagaimana kita inginkan teman-teman juga bisa membaca kembali tentang bagaimana peta politik di Indonesia sesuai dengan tema-tema yang akan kita usung nanti mungkin itu saja saya selaku moderator apabila ada bahasa dan tingkah lagu yang kurang berkenan di hati teman-teman khususnya Bapak Kuma Teri saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya Irul Kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh